Halo sahabat Youtube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel Youtube Trimono Group. Dan di video kali ini saya akan menginformasikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan verifikasi data diri atau verifikasi alamat pembayaran kita di Google AdSense. Seperti apa videonya, saksikan setelah yang satu ini. Oke sahabat Youtube, jadi di video ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan verifikasi alamat pembayaran dan juga identitas kita di Google AdSense ya. Jadi video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami beberapa hari terakhir di mana saya baru saja melakukan verifikasi alamat pembayaran saya dan hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, yang sebelumnya saya belum persiapkan tapi karena saya telah melalui satu alur ini akhirnya saya bisa menyimpulkan dan membuat video ya sebagai informasi kepada teman-teman bahwa inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan verifikasi alamat pembayaran kita di Google AdSense. Nah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama, yang perlu dipersiapkan adalah identitas diri kita ya. Jadi ada dokumen yang diminta saat kita melakukan verifikasi yaitu paspor, SIM, atau KTP. Jadi salah satu dari ketiga identitas ini yang harus kita upload nanti ya. Apakah itu paspor, SIM, atau KTP. Dan di sini saya ingin menyarankan kepada teman-teman ya dan mengingatkan lah ya bahwa sebelum melakukan verifikasi pastikan ya identitas teman-teman kartu identitas itu masih dapat terbaca atau tidak rusak ya. Apabila teman-teman ingin mendaftarkan KTP tetapi KTP-nya buram atau rusak dan tidak bisa terbaca lagi ya. Saya sarankan kalian melakukan update kartu dulu apa. Memperbarui kartunya dulu ya di kantor kependudukan ya. Itu prosesnya sangat mudah dan satu hari bisa jadi kalau kita langsung datang ke Dukcapil untuk mengganti kartu kita yang sudah rusak ya. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena pengalaman saya kemarin saya sempat ditolak ya. Ditolak dengan alasan bahwa kartu identitas saya itu sudah rusak katanya ya. Dan memang KTP saya sudah buram sih. Sebenarnya kalau mata biasa kita ya masih bisa terbaca masih sangat jelas. Tapi di sistem, sistem AdSense, sistem Google menganggap bahwa itu sudah rusak ya. Jadi ini perlu diperhatikan sebelum kita melakukan verifikasi sebaiknya kartu identitas kita diperbarui. Tapi kalau misalnya salah satu dari ketiga dokumen yang dimintakan ini masih bagus ya. Ya saya rasa tidak apa-apa lah ya. Misalnya teman-teman KTP teman-teman sudah rusak tapi SIM-nya masih jelas tidak apa-apa menggunakan SIM. Seperti saya kemarin saya sempat ditolak untunglah SIM saya masih bagus, masih bisa terbaca. Jadi kemarin saya mengupload SIM saya. Jadi itu hal pertama yang perlu dipersiapkan yaitu identitas. Apakah itu paspor, KTP ataupun SIM ya. Lalu yang kedua kita juga akan mengisi alamat lengkap kita ya. Jadi alamat lengkap yang kita isi ini harus sesuai dengan KTP ya. Sebenarnya kemarin saya baca-baca di tutorial juga itu bisa sesuai dengan alamat tempat tinggal kita, domisili kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan alamat KTP kita ya. Tapi agar ini apa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan. Jadi saya memasukkan alamat sesuai dengan KTP saya ya. Jadi alamat yang kita masukkan ini adalah alamat yang akan dituju saat mengirim pin Google AdSense kita ya. Jadi alamat yang kita cantumkan adalah alamat tujuan pengiriman pin Google AdSense ya. Jadi saya mencantumkan alamat saya sesuai dengan alamat yang di KTP ya. Jadi nanti suratnya itu akan dikirim ke alamat saya sesuai dengan KTP. Sedangkan saya berdomisili di tempat lain. Tapi tidak apa-apa ya. Ini agar datanya itu jelas ya. Karena memang di situ ada informasi dari Google bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sesuai dengan identitas kita. Jadi meskipun ada yang mengatakan boleh menggunakan alamat domisili. Jadi tapi saran saya cantumkanlah atau masukkanlah alamat yang sesuai dengan identitas teman-teman. Sesuai dengan KTP ya atau SIM. Nah itu. Lalu di proses ini juga kita sekaligus bisa melakukan verifikasi nomor rekening pembayarannya. Jadi saat saya mendapatkan email kemarin itu otomatis ada juga kolom untuk verifikasi nomor rekening. Yang sudah di apa nomor rekening yang bisa kita kita ubah ke nomor rekening kita ya. Jadi di situ ada verifikasi nomor rekening ya. Nanti teman-teman tinggal pilih ada di bagian pembayarannya di Google di akun adsense-nya itu di bagian pembayaran. Di situ ada verifikasi alamat nomor rekening Anda sekarang. Nanti teman-teman tinggal pilih dan ikuti langkah-langkahnya. Yang perlu dipersiapkan adalah yang jelas nama ya. Ini yang akan diisikan nanti nama. Nama sesuai dengan nomor rekening ya. Kemudian nomor rekening ya dan banknya nama banknya ya. Ya saya rasa itu yang perlu dipersiapkan di verifikasi pembayaran ini dan juga untuk verifikasinya nanti ya. Tim akan tim Google akan mengirimkan beberapa rupiah ya sebagai angka untuk verifikasi ya. Jadi setelah kita memasukkan nama kita terus nomor rekening kita ya itu kita akan tunggu selama satu hari kerja ya. Tim Google akan mengirim beberapa nominal tertentu yang akan dikirimkan ke rekening kita sebagai percobaan apakah rekening itu benar-benar aktif. Nah setelah kita mendapatkan transferan itu ya nanti teman-teman bisa ingat nomornya ingat nominal yang dikirimkan itu biasanya tiga digit ya. Tiga digit angka nanti teman-teman verifikasikan atau masukkan nomor tersebut ke kolom yang sudah disediakan ya. Sebenarnya ya nanti kalau teman-teman sudah melalui saya rasa mudah lah ya bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan mudah ya. Cuma disini saya tetap membuat video sebagai antisipasi ya setidaknya memberikan gambaran kepada teman-teman yang akan melakukan verifikasi alamat pembayaran ya. Jadi disini saya akan ulangi lagi ya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah identitas diri, KTP, pasport atau SIM yang masih bisa terbaca ya. Yang masih bisa terbaca. Nah disini saya akan bacakan tips untuk mengirimkan dokumen tersebut ya di pasport, SIM dan KTP. Pertama foto seluruh bagian dokumen dan hasilnya harus dapat terbaca serta fokus ya. Jadi saat kita foto identitas kita itu harus fokus ya. Hindari pantulan cahaya atau kilau pada foto Anda ya jelas. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Nah ini perlu diperhatikan ya. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram itu tidak akan diterima ya. Meskipun sudah KTP kita sudah diperbarui, sudah dibuat ulang, sudah jelas. Tapi saat kita ambil gambarnya itu ternyata blur ya atau buram atau gelap itu juga tidak diterima ya. Untuk mencegah penyalahgunaan kami membatasi jumlah percobaan verifikasi ya. Jadi hati-hati karena tim Google membatasi jumlah percobaan verifikasi ya. Terus yang kelima mengupload dokumen atau foto selain dari tanda pengenal Anda bisa menyebabkan penangguhan akun. Jadi yang perlu diupload itu yang tadi itu yang tiga. Paspor, SIM, dan KTP ya. Jadi kembali lagi yang perlu diperhatikan ya ini sudah tiga kali saya sebutkan ya. Yang pertama identitas diri ya paspor, KTP atau SIM yang masih bisa terbaca dan saat pengambilan fotonya itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Google AdSense yang saya bacakan tadi ya. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah alamat kita ya. Alamat sesuai dengan identitas kita ya. Dan yang ketiga nomor rekening tentunya ya. Nomor rekening. Jadi ada tiga hal yang perlu dipersiapkan ya sekali lagi. Identitas diri ya kan. Kemudian alamat yang sesuai dengan identitas diri kita dan yang ketiga nomor rekening ya. Itu tiga hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan verifikasi alamat pembayaran di Google AdSense ya. Dan oke sahabat Youtube saya rasa cukup sekian video dari saya. Informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Untuk teman-teman khususnya bagi mereka yang baru akan melakukan verifikasi ya. Sebenarnya sangat simpel alurnya dan juga prosesnya. Tapi saya tetap membuat video ini sebagai gambaran kepada teman-teman yang akan melakukan verifikasi ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.